Berikut adalah 5 jenis cacing tanah yang umum dipelihara oleh para peternak Yang pertama yaitu ada cacing Lumbricus rubelus atau biasa disebut dengan cacing LR atau cacing ekor kuning dan cacing farmasi Cacing ini memiliki ciri-ciri yaitu panjangnya 7-10 cm Cacing ini kecil-kecil ya Terus warnanya merah kecoklatan, pergerakannya lambat dan yang menjadi ciri khasnya yaitu memiliki ekor tumpul dan berwarna kuning Kebutuhan pasar cacing ini yaitu lumayan sangat luas Yang pertama untuk bahan dasar obat seperti tifus, demam, untuk kosmetik, dan pakan ternak burung dan ikan Dalam pemeliharaannya, cacing ini memiliki keselitan level pemeliharaan sedang Nah kebutuhan media cacing ini yaitu cenderung lembab berair dengan bahan organik yang tinggi dan cocok menggunakan sisa buah dan sisa sayur yang membusuk dicampur dengan kompot Cacing ini kurang cocok dibudidayakan di lokasi yang bersuhu panas Umur cacing ini menginjak dewasa pada umur 6,5 minggu ditandai dengan kutikulum pada leher atau kalung leher yang masa produksinya yaitu 3-8 bulan Kelebihan cacing tanah ini yaitu terkenal dengan perkembangannya yang sangat cepat Selain itu juga kebutuhannya pasar untuk farmasi yang tinggi dan harganya juga cenderung di atas harga rata-rata cacing pada umumnya Kekurangan cacing ini yaitu pertama kurang cocok jika lingkungan teman-teman itu panas terus bentuk tubuhnya kecil sehingga jika pemeliharaannya terdapat hama kompetitor seperti sibut-sibut kecil ataupun kutu tanah itu perkembangannya akan menurun drastis karena kalah bersaing dengan hama kompetitor Yang kedua yaitu ada cacing tiger biasa disebut dengan cacing belang karena bentuknya yang belang-belang atau cacing harimau Nah ciri-ciri cacing ini yaitu panjang tubuhnya 10-15 cm Seluruh tubuh terdapat cincin hitam yang membedakan khasnya ini tadi yaitu seluruh tubuh ada cincin hitamnya pergerakannya lamban dan ekornya tumpul dan berwarna kuning Kebutuhan pasar cacing tiger sendiri yaitu pertama untuk membuat kompos-kompos biasanya terus pakan ikan dan burung dan terkadang juga masuk di dunia farmasi menggantikan cacing LR untuk kebutuhan media pemeliharaan sendiri cacing tiger ini sama seperti cacing LR tetapi kelebihan cacing tiger sendiri itu sangat baik jika dipelihara di kotoran-kotoran hewan ternak seperti sapi, kerbau itu bagus Pemeliharaan cacing ini jenerung di level menengah atau sedang ya tidak sulit juga tidak mudah tapi tidak sarankan untuk pemula jangan dimulai dengan cacing ini dulu Kelebihan cacing tiger sendiri yaitu kebutuhan pasarnya tinggi sebenarnya ini dan harganya juga stabil sama seperti cacing LR jadi cacing tiger ini harganya di atas rata-rata pada cacing tanah umumnya terus perkembangannya cenderung rendah sebenarnya cacing tiger ini ukurannya yang kecil juga rawan terhadap hama-hama kompetitor yang ketiga yaitu ada cacing prionik exavatus atau biasa disebut dengan cacing prionik atau cacing gesit ya karena gerakannya itu sangat lincah dan gesit ciri-cirinya yaitu panjang tubuh 20-25 cm pergerakannya yang gesit dan lincah warna cacing ini merahnya merah tajam nah kebutuhan pasar sendiri cacing prionik yaitu untuk pembuatan kompos-kompos diari hewan ternak karena cacing ini terkenal sangat rakus ya sangat baik untuk pembuatan kompos di kotoran terak sapi seperti itu selain itu untuk pakan hewan ternak untuk ikat dewasa cacing ini yaitu umur 7 minggu ditandai dengan timbulnya kutikulum sama setiap cacing itu sama jika ada kalung lahirnya timbul itu menandakan usianya sudah dewasa dan siap produktif dengan masa produktif 3-8 bulan kelebihan cacing ini yaitu tahan terhadap hama kompetitor terus bisa dipelihara di lingkungan yang panas terus pemeliharaannya juga cenderung lebih mudah dibanding dengan 2 cacing yang tadi kekurangannya jika dipelihara sistem kotak bertingkat itu cacing ini cenderung keluar seperti itu karena gerakannya yang gesit seperti itu terus yang ketiga mungkin ini ya gak boros pakan kalau dikasih pakan ampas tau atau kita ampas beli ya keempat ini yaitu cacing ANC African Negral atau cacing ANC atau biasa disebut biasanya cacing merah ciri-cirinya yaitu ukuran tubuhnya ini adalah jenis cacing yang dipelihara para peternak yang dengan ukuran yang paling gede 20-30 cm bentuk tubuhnya yang pipih khasnya bergerakannya lambat ekornya tumbul dan berwarna pucat untuk kebutuhan pasarnya sendiri yaitu yang paling tinggi di pakan burung terus di pemancingan dan pakan ikan biasanya nah kebutuhan cacing ANC sendiri untuk media itu lembab tapi tidak begitu berair jadi perok itu bahan medianya juga cukup fleksibel bisa menggunakan kompos-kompos daun kompos-kompos yang sudah jadi maupun kandang terus bisa buah busuk bisa baklok bekas atau ongok aren dan lain-lain jadi cukup fleksibel ya cukup mudah saja ini dipelihara kelebihannya yaitu perkembangannya sangat cepat ukurannya besar-besar dan panjang dan yang ketiga yang paling penting yaitu tahan di lingkungan yang cuacanya panas dan mudah dalam pemeliharaan kekurangannya yaitu harga kadang bisa sangat murah jika terjadi panen besar gitu ya di peternak-peternak karena banyak peternak yang memelihara cacing jenis ini memiliki tubuh panjang dan kadang jika panen ini terrentan putus yang kelima yaitu ada cacing fosfor nah cacing fosfor biasa disebut dengan cacing susu atau cacing putih nah ciri-cirinya yaitu warna tubuhnya putih ke abu-abuan jadi ini ya disebut cacing susu ini khasnya cacing fosfor itu warnanya putih bentuk tubuhnya batang panjangnya 15-25 cm kebutuhan pasar sendiri cacing fosfor itu paling tinggi di pakan burung pakan burung kicau terus untuk farmasi terkadang dibutuhkan juga cacing fosfor beda dengan jenis cacing lainnya nah kebutuhan medianya yaitu tanah atau kompos yang berlumur jadi ini bedanya kalau cacing fosfor itu nyaman di tanah kelebihannya yaitu harga cacing ini bisa sangat mahal ya apalagi waktu kemarin stoknya terbatas ini karena banyak para pembudaya yang belum membudayakan jenis cacing ini karena sulit dipelihara kekurangannya perkembangannya yang lambat terus sulit dipelihara kesulitan level pemeliharaannya yaitu sulit nah itu tadi ya teman-teman beberapa jenis cacing yang biasa yang umum dipelihara nah itu tadi ya teman-teman jenis-jenis cacing tanah yang umum dipelihara oleh para peternak cacing tanah terima kasih atas kesempatan kalian yang sudah melihat video ini jika ada tutur kata yang keliru saya pribadi mohon maaf kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati